Pedang Langit dan Golok Naga Karyat Shin Yung bagian 36. Tapi ia sama sekali belum pernah menduga bahwa kedua orang tua itu adalah Hukau Hoatong dari Mokau. Sementara itu Biat Kotsutai sudah melanjutkan penuturannya. Menurut perhitungan, usaha enam partai untuk membasmi Kong Bengteng pasti akan berhasil. Biarpun semua siluman bersatu padu, kita tak usah merasa khawatir. Tapi dalam pertempuran, pihak kita tentu akan menderita juga kerusakan besar. Maka itu aku berharap supaya kamu semua mempunyai tekat yang teguh untuk berkelahi mati-matian. Sedikitpun kamu tidak boleh mempunyai rasa takut, sehingga waktu menghadapi musuh, kamu menurunkan keangkeran Godie. YP. Semua murid Godie lantas saja bangun berdiri dan membungkuk, sebagai tanda bahwa mereka berjanji akan memenuhi harapan sang guru. Tinggi rendahnya ilmu silat seseorang tergantung kepada bakatnya dan segala apa tidak dapat dipaksakan. Kata Biat Kout, bahwa sebelum bertempur Cheng Hian sudah binasa dalam tangannya siluman itu, tidak boleh ditertawai oleh kamu. Apakah tujuannya belajar ilmu silat? Tujuannya adalah untuk membasmi yang jahat dan menolong yang lemah. Bukankah begitu? Sekarang enam buah partai besar, yaitu Siauling, Butong, Gobiye, Kunlun, Hongtong, dan Hwe Asan, berusaha untuk memupus Mokau. Apa kita akan hidup atau mati, sudah tidak dihiraukan lagi oleh Godie Ye Pei. Cheng Hian berangkat paling dulu. Mungkin sekali korban kedua adalah gurumu sendiri. Semua murid Godie membungkuk. Di bawah sorotan sinar rembulan yang remang-remang muka setiap orang kelihatan pucat pasi. Biat Kout menghela nafas dan kemudian berkata lagi dalam dunia ini siapakah bisa hidup abadi? Manusia mana yang bisa hidup terus-menerus? Apa yang diharapkan ialah biarlah sesudah mati, kita masih mempunyai turunan, anak cucu kita masih hidup terus. Maka itu, kekhawatiran kamu semua mati dan hanya aku si tua yang hidup terus, hidup sebatang kera, hidup kesepian dalam dunia ini hu-hau. Tapi kalau sampai terjadi begitu aku pun harus menerimanya dengan rela. Bukankah pada seratus tahun yang lalu, di dalam dunia tidak terdapat partai yang dinamakan Godie Pai? Asal saja kita berkelahi secara gagah, biarpun mesti terbasmi seantaranya, kita tidak usah merasa menyesal. Mendengar perkataan Sang Guru, darah semua murid Godie bergolak-golak. Dengan serentak mereka menghunus senjata dan berteriak. Kami bersumpah akan berkelahi mati-matian. Biat Kot tertawa-tawar. Bagus. Kamu mengasulah. Katanya. Mendengar itu semua Bukie merasa kagum. Sebagian besar murid Godie Pai adalah wanita, tapi dalam menghadapi bahaya, mereka tidak menunjukkan rasa kedar sedikit pun jua. Didengar dari pembicaraan Biat Kot Sutai, kekuatan Mokau bukan main besarnya. Perkataan itu sebenarnya sudah harus diucapkan si Nikou Tua pada waktu mereka mau berangkat ke Sihek. Akan tetapi, pada waktu itu, mungkin ia tidak menduga, bahwa sesudah terbit perpecahan, dalam menghadapi musuh dari luar, Mokau masih bisa bersatu padu. Munculnya Ceng Ek Hok Ong telah membuktikan adanya kerjasama dalam kalangan Mokau. Sesudah berdiam beberapa saat, Biat Kot berkata pula. Kalau Ceng Ek Hok Ong datang, Peh Bi Ye Eng Ong, dan Kim Mo Se Ong dan mungkin akan datang juga. Cie San Leong Ong dan kelima Cie Yang Kiai Sub pun bisa turut datang. Menurut rencana semula, paling dulu ke enam partai besar akan membinasakan Kong Beng Su Cia Yo Siow dan Su Sudah itu, barulah kita membasmi siluman-siluman lainnya. Tak dinyana, hitung-hitungan Sien Kie Sian Seng dari Hwa Asan Pei kali ini melesat jauh. Haha, semua salah, Sien Sian Leong Ong Raja Wali Baju Ungu, apakah Sien Sian Leong Ong siluman jahat? Tanya Ceng Hie. Seng Guru menggelengkan kepala. Entahlah, aku pun hanya mengenal nama. Jawabnya. Sepanjang keterangan, sesudah gagal menduduki kursi Kau Kyo, dia pergi keluar lautan dan memetuskannya hubungan dengan Mokau. Alangkah baiknya bagi pihak kita, bila dia masih mempertahankan sikapnya itu. Di antara keempat raja dalam kalangan Mokau, ia menduduki tempat yang paling tinggi, sehingga dengan sendirinya, dia merupakan musuh yang berat. Dalam Mokau terdapat dua orang Kongbeng Sucia, di samping Yosiau masih ada seorang Sucia lainnya. Semenjak dahulu, ada Kongbeng Sucia kiri dan Kongbeng Sucia kanan dan kedudukan kedua orang lebih tinggi daripada keempat Hukau Ho atau Yosiau adalah Kongbeng Kousu, Kongbeng Sucia kiri, tapi Si dan nama Kongbeng Gousu, Kongbeng Sucia kanan, tak pernah dilihat siapa jua. Kongbeng Kousu dari Siau Limpe dan Songwan Kiao Songtai Hiap adalah orang-orang yang berpengalaman sangat luas. Tapi mereka pun tak tahu siapa adanya Kongbeng Gousu itu. Sekarang tujuan kita adalah menyerang Yosiau. Dalam pertempuran berhadapan, sepala apa akan diputuskan oleh kepandayan ilmu silat dari kedua belah pihak. Yang sangat dikhawatirkan oleh ku ialah waktu kita menghajar Yosiau, diam-diam Kongbeng Gousu melepaskan anak panah gelap. Murid-murid Goudie mendengar penjelasan itu dengan hati berdebar-debar, bahkan beberapa di antaranya menengok ke belakang, seolah-olah mereka khawatir Chie Sanliong Ong dan Kongbeng Gousu menyerang dengan mendadak. Yosiau telah mencelakakan Kisiau Hu, Wiit-siau telah membinasakan Cheng Hian. Kata pula Biat Kot dengan suara menyeramkan. Permusuhan antara Goudie P. dan Mokau adalah permusuhan yang sangat mendalam. Goudie dan Mokau tidak dapat berdiri bersama-sama dalam dunia ini. Murid mana yang akan menjadi ahli waris Goudie P. akan diputuskan dalam pertempuran yang akan datang. Andai kata ada seorang murid lelaki yang tanpa menghiraukan keselamatan jiwa sendiri, secara kebetulan bisa membinasakan salah satu Hukau Hoa Tong, maka aku-aku bersedia untuk melanggar kebiasaan kita yang sudah berjalan hampir seratus tahun lamanya. Kedua Meku Biat Kot mengawasi ke tempat jauh. Semenjak Wee Chowisoo yang mendirikan partai kita. Chiang Boin dari Goudie P. selalu dipegang oleh seorang wanita. Katanya pula dengan suara perlahan. Jangankan laki-laki, sedang wanita yang sudah menikah pun tidak dapat menjadi Chiang Chun Jin. Akan tetapi, pada waktu partai menghadapi bahaya besar, aku tidak dapat mengkukumi lagi kebiasaan lama. Sekarang siapa saja, tak peduli lelaki atau perempuan, yang berjalan besar akan menjadi ahli waris partai kita. Semua murid Goudie menundukkan kepala. Tak seorang pun membuka mulut. Di dalam hati mereka merasa sangat tidak enak, karena Sang Guru memberi pesan untuk di hari kemudian sehingga seolah-olah guru itu mendapat firasat, bahwa ia takkan kembali ke Tionggoan dengan bernyawa. Tiba-tiba Biat Kot tertawa terbahak-bahak, suaranya yang nyaring menempuh jarak jauh di gulun pasir yang sunyi itu. Semua murid Goudie bangun bulu romanya, mereka kaget bercampur heran. Tidurlah. Bentak Biat Kot seraya mengibas tangan jubahnya. Seperti biasa, Ceng Hie segera mengatur penjaga malam. Tak usah, kata Sang Guru. Ceng Hie terkejut, tapi ia tidak berani membantah. Mentang-mentang, juga jaga malam tiada gunanya. Kalau Ceng Ekhok Ong atau orang yang sepantasnya datang menyatroni, jaga malam atau tidak jaga malam tidak berdaya. Malam itu lewat tanpa sesuatu yang luar biasa dan pada keesokan paginya, rombongan Goudie meneruskan perjalanan. Kira-kira tengah hari mereka sudah melalui seratus li lebih. Langit cerah dan matahari memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang sehingga biarpun waktu itu sudah musim dingin, Orang-orang Goudie merasakan hawa yang hangat. Selagi enak berjalan, di jalan barat laut tiba-tiba terdengar suara bentrokan senjata. Tanpa menunggu perintah Ceng Hie, semua orang segera mempercepat tindakan menuju ke arah suara itu. Tak lama kemudian, lapat-lapat mereka melihat bayangan beberapa orang yang sedang bertempur. Sesudah datang lebih dekat, mereka mendapat kenyataan, bahwa tiga orang Tojin, imam, yang memegang senjata-senjata aneh tengah mengepung seorang lelaki setengah tua. Ketiga Tojin itu mengenakan jubah panjang warna putih dan pada tangan jubah sebelah kiri terdapat sulaman obor yang berwarna merah sehingga dengan demikian, dia adalah orang Mokau. Lelaki sedang dikepung bersenjatakan pedang panjang dan meskipun satu melawan tiga, dia tak jatuh di bawah angina. Waktu itu Bukie sudah sembuh, tapi dia tetap berlagak belum bisa jalan dan terus duduk di kereta salju. Dengan rasa kagum, ia mengawasi. Sambil membentak keras, orang itu memutar badan dan pedangnya menyambar tepat di dada salah seorang Tojin. Para murid Gaudie bersorak-sorai. Di antara sorakan, Bukie pun mengeluarkan seruan tertahan, sebab ia mengenali bahwa tikaman itu adalah San Siu Tiu Chou, dengan menuruti aliran sungai mendorong perahu, suatu pukulan dasyat dari Butong Kiam Hoat, dan bahwa lelaki setengah tua itu bukan lain daripada Butong Liu Khiapin Liaheng. Rombongan Bukie terus menonton tanpa memberi bantuan. Melihat datangnya bantuan dan sesudah seorang kawannya roboh, kedua Tojin yang masih mengepung jadi ciut nyalinya. Sesudah bertempur beberapa jurus lagi, sambil berteriak keras mereka lari berpencaran. Satu ke selatan dan satu ke utara. In Li Heng menguber musuh yang lari ke selatan dan sebab ia larinya lebih cepat, dalam sekejap ia sudah bisa menyusul dan menghantam punggung Tojin itu dengan telapak tangannya. Si Tojin memutar badan dan melawan dengan nekat. Dilihat kera berkelahinya yang tak memperdulikan keselamatan diri sendiri, ia nampaknya bertujuan binasa bersama-sama. Sementara itu, Tojin yang kabur ke jurusan utara makin lama jadi makin jauh. Untuk merobohkan musuhnya yang berkelahi bagaikan harimau dan In Li Heng masih memerlukan waktu, sehingga biar bagaimanapun jua, ia takkan bisa menyusul Tojin yang lari ke utara itu. Murid-murid Gobiye yang sangat membenci orang-orang Mokau, mengawasi Cheng Hia dengan harapan kakak seperguruan itu akan memberi perintah supaya mereka memberi bantuan. Beberapa murid wanita yang bersahabat dengan Ki Xiaohu mengetahui bahwa In Li Heng bekas tunangan Nonaki. Setelah Ki Xiaohu binasa karena gara-gara perebutan Kong Beng Su Chia Yosiao, mereka lebih bersimpati kepada Butong Liu Hiap. Tapi Cheng Hia bersangsi. Dalam rimba persilatan Butong Liu Hiap mempunyai kedudukan tinggi. Setiap bantuan yang diberikan kepadanya tanpa diminta, berarti melanggar tata kehormatan. Maka itu, setelah memikir sejenak, ia mengambil keputusan untuk tidak membantu. Ia lebih suka siluman itu meloloskan diri daripada melakukan perbuatan tidak pantas terhadap Ping Liu Hiap. Sesaat itu, sekonyong-konyong di angkasa berkebuat sehelai sinar hijau, sinar pedang yang terbang dari tangan In Li Heng. Dengan kecepatan yang tak mungkin dilukiskan, senjata itu menyambar punggung Tao Jin yang sedang kabur. Si Tao Jin sendiri bukan tidak tahu bahwa punggungnya tengah disambar pedang, tapi sebab cepatnya senjata itu, ia tidak keburu berkelit, sehingga di lain detik, ulu hatinya sudah menjadi toblos. Tapi dia masih lari terus dan sesudah lari lagi sejauh dua tombak, barulah ia roboh binasa. Dan pedang itu sendiri, sesudah menembus ulu hati si Tao Jin, masih terbang kurang lebih tiga tombak, kemudian menancap di pasir. Demikian lihainya Butong Liu Hiapin Li Heng. Semua murid Gobye mengawasi kejadian itu dengan mata membelalak dan mulut ternganga. Mereka tak dapat mengeluarkan suara. Waktu semua matu ditujukan lagi ke galanggang pertempuran, Tao Jin yang barusan berkelai inekat-nekatan sekarang bergoyang-goyang badannya, seperti orang mabuk. In Li Heng tidak memperdulikannya lagi dan dengan tenang berjalan ke arah rombongan Gobye. Baru ia berjalan beberapa tindak, Tao Jin bekas lawannya sudah roboh binasa. Sekarang barulah murid-murid Gobye bersorak-sorai, bahkan biat Kot Sutai sendiri manggut-manggutkan kepalanya sebagai tanda memberi pujian. Di lain saat paras muka si nenek kelihatan berduka dan ia menghela nafas. Ia mengiri bahwa Butong mempunyai murid-murid yang berkepandayan tinggi, sedang dalam Gobye Ye Pei, tak satupun yang memuaskan hati. Sesaat itu, ia ingat Ki Siow Hu yang bernasib malang dan tidak bisa menikah dengan pria yang segagah liheng. Mengingat murid itu, ia jadi lebih sakit hati terhadap Mokau yang sudah mencelakai No An Ki. Dalam alam pikir biat Kot, Ki Siow Hu dibinasakan oleh Yo Siow dan bukan olehnya sendiri, bibir Bu Kiai sudah bergerak untuk memanggil Lyok Su Siok, tapi bibir itu rapat kembali. Di antara paman-pamannya, In Li Heng lah yang paling ngerat hubungannya dengan mendiang ayahnya dan selama ia berada di Butong San, paman ke-6 itu selalu memperlakuinya dengan penuh kecintaan. Dengan hati berdebar-debar, ia mengawasi paman itu yang tak pernah dilihatnya selama 8 tahun. Ia mendapat kenyataan, bahwa Li Heng sudah kelihatan banyak lebih tua, sedang rambut di kedua pelipisnya sudah daud. Mungkin sekali kebinasaan Ki Siow Hu sudah memberi pukulan hebat kepadanya. Di dalam hati, Bu Kiai ingin sekali melompat dan memeluk orang yang dicintainya itu. Akan tetapi sebisa-bisa ia menahan hati, karena ia merasa bahwa jika ia berbuat begitu, ia bakal menghadapi banyak kejadian yang tidak enak. Sementara itu In Li Heng sudah menghampiri biat Kot Sutai dan Seraya memberi hormat. Ia berkata, dengan memimpin saudara-saudara seperguruan dan murid-murid turunan ketiga, yang semuanya berjumlah 32 orang, Toa Suhengbo Ampoye sudah tiba di tepi Itsyan Hiap. Atas titah Toa Suhengbo Ampoye datang kemari untuk menyambut kalian. Bagus! Kata biat Kot. Ternyata rombongan Butong P yang datang lebih dulu. Apakah kalian sudah bertempur dengan pihak siluman? Sudah tiga kali kami kebentrok dengan rombongan dua bendera. Bendera Bok dan Bendera W.E. Jawabnya. Kami berhasil membinasakan beberapa siluman, tapi Chitsute Ebo Sengkok juga terluka. Biat Kot mengangguk, ia mengerti, bahwa meskipun Li Heng menjawab dengan tenang, ketiga pertempuran itu tentulah pertempuran sangat hebat. Ia pun mendapat kenyataan, bahwa pihak musuh lihai sekali. Lima pendekar Butong yang berkepandaian tinggi ternyata masih belum bisa mengambil jiwanya Chiyang Kyesu dan malah Chit Hiap Bo Sengkok mendapat luka. Apakah kalian pernah menyelidiki kekuatan Ngkong Bengteng? Tanya pula Biat Kot. Sepanjang pendengara, Pehbie Kau, Kiyutok Hwe dan lain-lain cabang Mokau datang membantu. Jawabnya. Kata orang, Chiesan Leongong dan Ceng Ekhok Ong juga datang kemari. Biat Kot terkejut. Chiesan Leongong juga datang? Ia menegas. Sambil bicara, mereka berjalan dengan perlahan, diikuti dari kejauhan oleh murid-murid Gou Dieye. Sesudah beromong-omong kira-kira setengah jam, Li Heng mengangkat kedua tangannya untuk berpamitan dengan mengatakan bahwa ia harus berhubungan dengan Hwe Asan Pei. In Liu Hiap. Kata Cheng Hie. Sesudah berjalan jauh, kau mestinya sudah lapar. Lebih baik makan dulu. In Li Heng tidak berlaku sungkan. Terima kasih, baiklah. Katanya sambil mengangguk. Murid-murid wanita Gou Dieye lantas saja mengeluarkan makanan kering. Beberapa di antaranya membuat dapur, menyalakan api, dan memasak air. Makanan mereka sendiri sangat sederhana, tetapi kepada In Li Heng, mereka ingin menyediakan santapan yang sebaik-baiknya. Semua kecintaan itu telah diunjuk sebab mereka ingat Ki Xiaohu yang telah tiada lagi di alam dunia. In Li Heng pun mengerti apa yang dipikir oleh mereka. Dengan meti merah dan suara terharu, ia berkata. Terima kasih atas kebaikan suci dan sumuai. Sekonyong-konyong Gou Dieye berkata. In Li Heng, aku ingin mencari keterangan mengenai seseorang. Apa boleh? Dengan tangan memegang semangkok mi kuah, In Li Heng menengok ke arah si Nona dan berkata dengan suara manis. Bolehkah aku mendapat tahu si dan nama yang mulia dari Xiaohu Sumuai? Hal apa yang mau ditanyakannya? Asal saja aku tahu, aku tentu akan memberitahukan. Aku bukan orang Gou Dieye Pei. Jawabnya, aku malah lawan mereka dan telah ditangkap oleh mereka. Sekarang aku menjadi tawanan Nikou tua itu. Mendengar jawaban itu, In Li Heng yang semula menduga bahwa si Nona adalah murid Gou Dieye Pei, jadi tercengang. Tapi karena Nona itu sangat polos dan berterus terang, ia jadi merasa suka kepadanya. Apakah wanggotamu kau? Tanyanya. Juga bukan. Jawab Kou Dieye. Aku malah musuhmu kau. In Li Heng jadi bingung, tapi ia tak punya tempo untuk bicara panjang-panjang. Sebagai penghargaan terhadap pihak tuan rumah, ia mengawasi Cheng Hiei dengan sorot meti menanya. Keterangan apa yang kau ingin dapat dari In Li Heng? Kata Cheng Hiei. Pertanyaanku adalah ini. Apakah Su Heng Mutio Chui Santiongur Gou Hiap juga datang di Itsyan Hiap? Kata Kou Dieye. Perlu apa kau menanya begitu? Menegas In Li Heng. Paras muka Kou Dieye bersemu merah. Aku ingin mencari tahu, apakah Putra Tiongur Hiap yang bernama Buk Yee juga datang kemari. Katanya dengan suara perlahan. Buk Yee terkejut. Apakah Kou Dieye sudah tahu siapa adanya aku? Tanyanya di dalam hati. Apakah kau bicara sungguh-sungguh? Tanya pula In Li Heng. Sungguh-sungguh. Jawabnya. Aku tidak berani main-main terhadap In Li Heng. Sudah sepuluh tahun Gou Kou Kou meninggal dunia. Kata Li Heng dengan suara perlahan. Apa benar Nona tak tahu? Kou Dieye melompat bangun. Ah! Serunya. Tiongur Hiap sudah meninggal dunia. Kalau begitu, dia-dia sudah yatim piatu. Apakah Nona mengenal keponakan Kou Buk Yee? Tanyain Li Heng. Lima tahun berselang, di rumah Tiap Kok Ie Sian Ong Cengguh, aku pernah bertemu dengannya. Jawab si Nona. Tapi sekarang aku tak tahu di mana ia berada. Atas titah Suhau, aku pun pernah datang di Ong Tiap Kok untuk menemui Buk Yee. Kata pula In Li Heng. Akan tetapi, suami istri Ong Cengguh telah dibinasakan orang dan Buk Yee tak ketahuan ke mana perginya. Lama juga aku menyelidiki tanpa berhasil. Belakangan Hai. Tak dinyana, tak dinyana. Ia tak dapat meneruskan perkataannya, sedang paras mukanya berubah sedih. Ada apa? Tanya si Nona tergesa-gesa. Apa yang didengar olohmu? Dengan rasa heran, In Li Heng menatap wajah Kou Jiee. Nona. Katanya. Mengapa kau menaruh perhatian begitu besar? Apakah keponakanmu sahabat atau musuhmu? Kou Jiee mengawasi ke tempat jauh. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata dengan suara perlahan. Aku telah mengajak dia pergi ke pulau Leng Chow Ate. Leng Chow Ate. Memutus Li Heng. Pernah apa Nona kepada Gin Yap Sian Seng dan Kim Hoa Popo? Si Nona tidak menjawab. Ia terus melamu dan bagaikan seorang linglun, ia berkata pula pada dirinya sendiri. Dia bukan saja menolak, tapi juga memukul, mencaci dan bahkan menggigit tanganku, hingga darahku mengucur. Seriaya berkata begitu, pelapak tangan kirinya mengusap-usap belakang tangan kanannya tapi-tapi. Ku tetap tak dapat melupakannya. Aku bukan mau mencelakai dia, aku ingin bisa mengajak dia ke Leng Chow Ate supaya dia bisa menerima pelajaran ilmu silat yang tinggi dari Popo. Aku ingin berusaha untuk mengusir racun dingin Hian Beng Sien Chiang yang mengeram dalam tubuhnya. Tapi dia garang luar biasa. Dia menganggap maksudku yang begini baik sebagai niatan jahat. Bukie kaget tak kepalang. Baru sekarang ia tahu, bahwa Ku Jiyai adalah Aie yang pernah mencekal lengannya dalam pertemuan di Owa Tiap Kok. Baru sekarang ia tahu bahwa kecintaan yang tidak dapat dilupakan oleh si Nona adalah dirinya sendiri. Ia mengawasi muka Ku Jiyai. Pada rumen yang jelek itu sudah tak ada bekas-bekas dari kecantikan yang dulu. Tapi waktu melihat sinar mata si Nona, lapat-lapat ia ingat sinar mata Aie. Kalau begitu dia murid Kim Hoa Popo, kata Biat Khoa Tsutai dengan suara dingin. Kim Hoa Popo pun bukan seorang dari partai lurus bersih. Tapi sekarang kita tak boleh menanam terlalu banyak permusuhan dan untuk sementara waktu, kita tahan saja padanya. Nona, kata Li Heng. Terhadap keponakanku, kau ternyata mempunyai maksud baik. Hanya sayang dia tipis rejeki. Beberapa hari berselang, aku telah bertemu dengan Sian Seng Hota Ichiong, Chiang Bun Jin dari Kun Lunpei. Dari orang tua itu, aku mendapat tahu, bahwa pada empat tahun berselang, karena terpeleset Buk Ye telah jatuh ke jurang yang dalamnya berlaksa tombak. Hai! Kecintaan antara aku dan mendiang ayahnya bagaikan kecintaan antara tangan dan kaki. Di luar dugaan, langit tidak melindungi orang yang baik. Beruk! Kou Ye jatuh terjengkang. Buru-buru Kou Ye jiak membangunkannya dan sesudah mengurut dadanya beberapa saat, barulah si Nona tersadar. Bukan main sedihnya Buk Ye. In Li Heng dan Chiou Ye sudah begitu berduka karena mencintainya, tapi ia sendiri harus berlaku begitu tega dan tidak mau memperkenalkan dirinya. Pada saat itu, tiba-tiba beberapa tetes air matu jatuh di belakang tangannya. Ia mengangkat kepala dan mendapat kenyataan bahwa orang yang menangis adalah Chiou Chiai Jia. Dengan hati tersayat, ia ingat kejadian di tengah sungai Honsui. Dia rupanya belum melupakan pertemuan di sungai itu. Katanya di dalam hati. Sementara itu sambil menggertak gigi Chiou Chiai bertanya. In Liu Hiap, apakah Buk Ye dicelakai oleh Houtai Ichiong? Bukan. Jawabnya. Sepanjang keterangan buliat dari Kou Bulian Hoan Chun telah menyaksikan dengan mati sendiri terpelesetnya dan jatuhnya keponakanku. Kou Tiang Leng, seorang ternama dalam rimba persilatan, juga turut mati bersama-sama. Si Nona menghela nafas lalu berduduk. Nona, bolahkan aku mendapat tahu si dan namamu yang mulia? Tanya Butong Liu Hiap. Kou Ye menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba ia membanting diri di pasir dan menangis menggerung-gerung. Nona, tak usah kau begitu bersedih. Membujuk Li Heng. Andai kata keponakanku tidak mati di dalam jurang, ia juga tidak bisa terlolos dari kebinasaan karena racun dingin itu. Hai mati jatuh dengan badan remuk memang lebih baik daripada mati disiksa racun. Lebih cepat anak itu mati memang lebih baik. Celah biat Kou Ye. Kalau dia hidup terus, ia tak bisa menjadi lain daripada bibit penyakit. Bangsat tua. Jangan kau bicara sembarangan. Bentak Kou Ye. Mendengar guru mereka dicaci, murid-murid Gou Ye tentu saja merasa gusar dan 45 orang sudah segera menghunus pedang. Tapi tanpa menghiraukan ancaman itu, Kou Ye terus mencaci. Bangsat tua. Ayah Buk Ye adalah Suheng dari Inliok Hiap. Apakah ayahnya tidak cukup baik? Biat Kou tidak menjawab, ia hanya tersenyum dingin. Ayahnya memang juga seorang dari partai yang lurus bersih. Kata Cheng Hie. Tapi bagaimana dengan ibunya? Turunan perempuan siluman dari Mokau memang tidak bisa menjadi lain daripada bibit penyakit. Perempuan siluman dari Mokau? Menegas Kou Ye. Siapa ibunya Buk Ye? Murid-murid Gou Ye tertawa geli. Buk Ye merasa dadanya mau meledak. Kalau tekadnya untuk menyembunyikan diri kurang kuat, ia tentu sudah melompat dan mencaci orang-orang itu yang menghina mendiang ibunya. Selebar mukanya merah padam, air matanya berlinang-linang, tapi dengan sekuat tenaga ia mempertahankan diri. Sebagai manusia yang tidak kejam, mendengar pertanyaan Kou Ye, dengan suara perlahan Cheng Hie menjawab, Istri Tiongho Hiap adalah anaknya Intian Cheng dari Pehbie Kau. Dia bernama In Soso. Ah! Teriak Kou Ye. Wajahnya lantas saja berubah pucat. Sebab menikah dengan perempuan siluman itu, nama Tiongho Hiap menjadi hancur, hingga pada akhirnya ia membunuh diri di Butong San, menerangkan Cheng Hie. Kejadian itu diketahui oleh orang sedunia. Apakah Nona tak tahu? Tidak. Jawabnya dengan mata membelalak. Aku berdiam di Leng Chow Atu, ku tak tahu kejadian dalam rimba persilatan di wilayah Tionghoan. Tapi, di manakah adanya In Soso sekarang? Dia membunuh diri bersama-sama Tiongho Hiap. Jawabnya. Kou Ye melompat bagaikan di pagut tular. Jadi dia dia sudah mati. Teriaknya. Kau mengenal In Soso? Tanya Cheng Hie dengan suara heran. Sesaat itu, di sebelah timur laut sekonyong-konyong terlihat sinar api yang berwarna biru. Celaka. Serung In Liheng. Keponakan Cheng Su diketung musuh. Ia memutar badan dan memberi hormat kepada Biat Kot dan yang lain-lain, dan kemudian dengan tergesa-gesa lari ke jurusan sinar api itu. Dengan sekali mengibas tangan, murid-murid Gou Ye segera mengikuti dari belakang In Lihok Hiap. Waktu sudah datang dekat, mereka mendapat kenyataan bahwa seorang pemuda yang mengenakan pakaian sastrawan sedang diketung oleh tiga orang. Ketiga orang itu, yang bersenjata golok, memakai tudung dan mengenakan pakaian kacung atau pesuruh. Sesudah menyaksikan beberapa gerakan, murid-murid Gou Ye merasa heran, sebab biarpun seperti pesuruh, mereka ternyata berkepandaian tinggi, lebih tinggi daripada toujin-toujin yang direbohkan oleh In Liheng. Pemuda itu, yang bersenjata pedang panjang, sudah jatuh di bawah angin, tapi pembelaannya sangat kuat, sehingga sedikitnya untuk sementara ia masih dapat mempertahankan diri. Tak jauh dari gelanggang pertempuran berdiri enam orang yang mengenakan jubah panjang warna kuning dengan sulaman obor merah di tangan jubah. Itulah tanda, bahwa mereka anggota Mokau. Melihat kedatangan In Liheng dan rombongan Gou Ye, seorang keit gemuk dari antara ke-enam penonton itu berteriak, In Liheng te-e, persaudaraan, kalian gagal. Larilah. Kami akan melindungi dari belakang, kau tahu keit, bendera tarah tebal, memang paling sombong. Teriak salah seorang dari ketiga pesuruh itu. Orang Shigan. Kau saja yang kabur lebih dulu. Ceng Hie mengeluarkan suara di hidung. Keminasaan sudah berada di atas kepalamu, tapi kau masih bertengkar dengan kawan sendiri. Katanya. Su Chie, siapa mereka? Tanya Kou Chie Jiak. Yang mengenakan pakaian pesuruh adalah budak-budaknya Intian Cheng. Jawabnya. Mereka bernama In Bu Ho, In Bu Lok dan In Bu Siu. Budak. Menegas Nona Chiu dengan suara heran. Tapi mengapa-mengapa? Mereka bukan orang biasa, dulunya mereka perampok-perampok besar, menerangkan Seng Kakat. Keenam orang yang mengenakan jubah kuning adalah anggota-anggota Houtou Kie dari Mokau. Siluman Kate gemuk itu mungkin sekali genhoan, Chiyang Kiesu dari Houtou Kie. Menurut katanya Suhu, kelima Chiyang Kiesu telah kebentrok dengan kau cupah biya kau sebab berebut kedudukan. Tiba-tiba terdengar suara bret. Dan tangan baju pemuda yang terkepung robek karena bacokan In Bu Siu. Sambil bersiulnya ringin liheng melompat pedangnya membabat golok-in bulok. Terang. Golok itu melengkung. Dengan kaget In Bu Lok melompat mundur. Mendadak, bagaikan kilat Ko J melompat dan dengan menunjuk tangan kanan, ia menotok punggung In Bu Lok. Hampir berbareng bagaikan kilat pula, ia melompat balik ke tempat semula. In Bu Lok berkepandaian tinggi. Tapi sebab ia sedang kaget dan juga sebab gerakan si Nona cepat luar biasa, maka totokan itu mampir tepat pada sasarannya. Di lain saat, badannya kaku dan mukanya semu hitam. In Bu Lok dan In Bu Siu terkesiap. Dengan serentak mereka mendekati bulok. Sekonyong-konyong mereka mengawasi Ko J dengan mata membalak. Lisho Chia, teriaknya dengan suara terguguh. Hektometer. Kamu masih mengenali aku? Kata si Nona. Semua orang yang menyaksikan itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka menduga bahwa kedua orang itu akan segera menyerang Ko J. Tapi di luar sangkaan, tanpa mengeluarkan sepatah kata, mereka segera memondong mayat kawannya dan lari ke jurusan utara. Itulah perubahannya yang sungguh tak dinyana-nyana. Dengan sekali mengibas, dalam tangan si Kate gemuk sudah mencekal sehelai bendera besar yang berwarna kuning. Perbuatan itu diturut oleh kelima kawannya sambil memutar-mutar bendera-bendera itu, perlahan-lahan mereka mundur ke arah utara. Semua murid Gobiye mengawasi dengan perasaan heran. Mendadak dua murid lelaki melompat dan menguber dengan senjata terhunus. Tubuh Inli Heng berkelebat dan dalam sekejap, ia sudah melewati kedua murid Gobiye itu. Dengan sekali mendorong, kedua orang itu terhuyung ke belakang beberapa tindak dan muka mereka lantas saja berubah merah. Jiowia Sutue, balik. Bentak Chenghie. Inli Heng bermaksud baik, Hong Tau Kie tidak boleh dikejar. Beberapa hari berselang, bersama Boh Citee aku menguber lihat Wee Kie, bendera api hebat. Menerangkan Li Heng. Hampir-hampir kami celaka. Sebagian rambut dan alis Boh Citee terbakar. Seriaya berkata begitu, ia menggulung tangan baju kiri dan pada lengannya terlihat bekas-bekas terbakar. Kedua murid Gobiye itu manggut-manggutkan kepala dengan perasaan jengah. Sementara itu, sambil menatap wajah Kok Ciee dengan sorot metu dingin, biat kot sutai bertanya. Cian Ciee Ciat Hu Ciu, bukan? Belum sempurna. Jawab si Nona. Mengapa kau membunuh dia? Tanya pula si Nenek. Bukan urusanmu. Kata si gadis dengan sikap acuh-ta'acuh. Aku ingin membunuh, aku lantas membunuh. Biat Kot menggerakkan tangannya dan hampir berbareng ia sudah menyambut pedang Ceng Hiee. Kering, Ko Jiee melompat ke belakang dengan paras muka pucat. Mengapa? Karena dengan kecepatan luar biasa, dengan Ceng Hiee, Biat Kot membabat telunjuk kanan si Nona, gerakannya adalah sedemikian cepat, sehingga tak dapat dilihat nyata oleh siapapun jua. Di luar dugaan telunjuk si Nona tertutup bida jari yang terbuat daripada baja murni dan karena pedang yang digunakan Biat Kot bukan letiankam, maka senjata itu tidak dapat memutuskannya. Dengan mendongkol si Nenek melontarkan senjata itu kepada Ceng Hiee dan sambil mengeluarkan suara di hidung ia berkata, Kali ini kau masih mujur, di lain kali janganlah kau jatuh lagi ke dalam tanganku. Sikap itu adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai Ceng Bun Jin dari sebuah partai. Sesudah gagal dalam serangannya terhadap seorang yang tingkatannya lebih rendah, ia sungkan menyerang untuk kedua kalinya. Mengingat bantuan Ko Jiee kepada pihaknya dan kecintaan Nona itu kepada Bukie, In Li Heng jadi merasa kasihan dan segera berkata, Sosiok, dengan tak disengaja anak itu telah mempelajari ilmu yang sesat. Kita harus memberi kesempatan supaya dia belajar pada guru yang lurus bersih. HMM, ku rasa ada baiknya jika dia berguru kepada Tye Him Sian Seng. Ia menarik tangan pemuda yang tadi diketung dan berkata pula, Ceng Su, lekaslah memberi hormat kepada Sutai dan para paman. Pemuda itu segera maju mendekati dan berlutut di hadapan Biat Kout, tapi pada waktu ia mau menjalankan peradatan besar di hadapan Ceng Hie dan yang lain-lain, para murid Go Jiee itu menolak dan membalas hormat. Pada waktu itu Tio Seng Heng sudah berusia lebih dari 100 tahun dan jika dihitung-hitung tingkatannya lebih tinggi beberapa tingkat daripada Biat Kout, karena pernah bertunangan dengan Kiai Xiao Hu, maka kedudukan In Li Heng jadi lebih rendah setingkat daripada Biat Kout. Jika sebagai pendiri Butong Pei, Tio Seng Heng direndengi dengan pendiri Go Jiee Pei, Kue E Siang, maka menurut Pantas Biat Kout lah yang harus memanggil Susiok kepada In Li Heng. Tapi sebegitu jauh Butong dan Go Jiee tidak berani menerima panggilan dengan melihat saja usia masing-masing. Tapi meskipun begitu, murid-murid Go Jiee tidak berani menerima panggilan paman. Dari sastrawan muda itu, sesudah menyaksikan kegagahan pemuda itu sekarang dengan perasaan kagum semua orang mengawasi paras mukanya yang tampan dan angker. Cheng Su adalah putera tunggal dari Toa Suko. In Li Heng memperkenalkan keponakannya. Aha! Seru Cheng Hie! Sejak beberapa lama aku memang sudah mendengar nama besarnya Geok Bin Beng Siang. Dalam kalangan Kang Ou semua orang memuji Song Xiao Hiap sebagai seorang ksatria yang mulia hatinya. Aku merasa beruntung bahwa di hari ini aku bisa bertemu dengannya, Geok Bin Muka yang putih seperti batu pualam. Beng Siang Kun, seorang ksatria yang pandai pada zaman Liat Kok. Semua orang mengawasi pemuda tampan itu dengan perasaan terlebih kagum. Memang sudah lama mereka mendengar nama cemerlang dari Geok Bin Beng Siang Cheng Su. Ko Ye yang berdiri di samping Buk Ye tiba-tiba berbisik. Agu dia lebih banyak tampan daripada kau. Tentu saja perlu apa dikatakan lagi. Kata Buk Ye. Agu, kata pula si Nona. Coba kau lihat. Nona Chiumu sedang memandang kau tak sudah-sudahnya. Perkataan itu diucapkan sangat perlahan, tapi Chiu Chia Jiak rupanya sudah mendengar, karena ia sudah melengus. Sementara itu sesudah beromong-omong beberapa saat, In Li Heng berkata, Su Jai mari kita berangkat. Menurut rencana hari ini, kira-kira tengah hari rombongan Hong Tong Pei akan tiba di sekitar tempat ini. Kata Cheng Su. Tapi sampai sekarang mereka belum muncul. Aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak enak. Ya, aku pun merasa khawatir, kata Seng Paman. Kita sekarang sudah berada di daerah musuh. Menurut pendapatku, paling baik kita menuju ke barat bersama-sama rombongan Godbi Ye Pei, kata pula pemuda itu. Mungkin sekali dalam jarak kira-kira 15 li kita akan menemui musuh, mengapa Song Xiao Hiap bisa mengatakan begitu? Tanya Cheng Hiai dengan suara heran. Aku hanya menebak-nebak. Jawabnya. Cheng Hiai mengetahui, bahwa ayah pemuda itu Song Wan Kiao, bukan saja tinggi ilmu silatnya, tapi juga paham ilmu kiaibun dan ilmu perang, sehingga sebagai putra seorang berilmu pemuda itu pun tentu bukan sembelarangan orang. Memikir begitu, ia tidak menanya lagi. Baiklah, kata In Li Heng. Memang paling baik jika kita jalan bersama-sama para Chiang Pue dari Godbi Ye Pei. Mendengar perkataan In Li Heng, biat Kot Sutai berkata dalam hatinya. Sudah kira-kira 30 tahun Tio Sam Hang tidak menghiraukan lagi segala urusan dunia dan padahal kekatnya tugas Chiang Bun Jin Butong Pei sudah dipikul seantronya oleh Song Wan Kiao. Lihat-lihat gelagatnya, kedudukan Chiang Bun Jin ketika dari Butong Pei akan diduduki oleh Song Xiao Hiap. Sekarang saja Seng Paman sudah menuruti kemauan si keponakan. Tapi sebenar-benarnya hal itu sudah menjadi sebab Ping Li Heng bertabiat halus dan sedapat mungkin sungkan membantah kemauan orang lain. Demikian kedua murid Butong lalu berjalan bersama-sama rombongan Godbi Ye. Sesudah melalui kurang lebih 15 li, di depan mereka memandang sebuah bukit pasir. Melihat Cheng Su berlari-lari mendaki bukit itu, Cheng Hie segera mengibas tangannya dan dua murid Godbi Ye lantas saja menguber dari belakang, sehingga ketiga orang tiba di atas bukit hampir berbareng. Dan hampir berbareng dia mengeluarkan teriakan kaget, karena di sebelah barat itu kelihatan menggeletak belasan mayat. Mendengar teriakan mereka, semua orang segera memburu ke atas. Mereka mendapat kenyataan, bahwa semua korban binasa sebab pukulan hebat, ada yang hancur batok kepalanya, ada yang melesak badannya dan sebagainya. In Li Heng yang mempunyai paling banyak pengalaman dalam dunia Cheng Hau lantas saja berkata, rombongan Poyang Pang dari Provinsi Cheng Se termusnah seantaranya. Mereka dihancurkan oleh Kiai Bok Kie, bendera balok besar, dari Mokau. Biat Kot mengerutkan alis. Mengapa Poyang Pang datang kesini? Tanyanya dengan suara kurang senang. Apakah diundang oleh partaimu? Si nenek mendongkol sebab partai lurus bersih biasanya memandang rendah kepada berbagai golongan perkumpulan, Pang Hwe, dalam dunia Kang O dan Ia Segan untuk bercampur dengan Pang Pang. Itu. Tidak, kami tak mengundangnya, jawab Li Heng. Tapi Lao Pang Ko dari Poyang Pang telah diakui sebagai murid Kong Tong Pei. Mereka rupanya ingin membantu rumah perguruan. Biat Kot mengeluarkan suara di hidung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sesudah mayat-mayat dikuburkan, seorang murid lelaki God Wiyepei, Si Wiye, yang merasa kagum akan jitunya tebakan Song Cheng Su, bertanya. Saudara Song, apakah kita bakal bertemu dengan musuh? Pemuda itu tidak lantas menjawab, sambil mengawasi kuburan-kuburan yang berderet-deret, ia mengasah otak. Sekonyong-konyong, kuburan yang paling barat membuka dan seorang lelaki melompat keluar. Bagaikan kilat dia menawan murid God Wiyepei itu dan lalu kabur. Semua orang terkesiap, beberapa murid wanita mengeluarkan teriakan kaget. Di lain detik, Biat Kot dan Li Heng, Song Cheng Su dan Cheng Hiei sudah mengubur dengan senjata terhunus. Selang beberapa saat, sesudah dapat menetapkan hatinya, barulah murid-murid Go Wiyepei mendusin, bahwa orang itu ialah Cheng Ek Hong. Dengan mengenakan pakaian anggota Poyang Pang dia menambah nafas dan berlagak mati. Murid-murid Go Wiyepei yang mengubur mayat, yang tidak memeriksa dengan teliti sudah kena dikubur. Setelah menahan korbannya, si raja kelelawar kabur, tapi dia tak kabur terus seperti orang mengejek dia lari berputaran, membuat sebuah lingkaran. Waktu baru mengundak, Biat Kot berempat lari dengan berendeng, tapi sesudah melalui terlihatlah tinggi rendah kepandayan mereka, dengan dua orang lebih dulu dan dua orang lebih belakang. Biat Kot dan Li Heng di sebelah depan. Cheng Hiei dan Cheng Su mengikuti dari belakang. Tapi sesudah dua putaran, Cheng Su makin mendekati Biat Kot dan Li Heng, sedangkan Cheng Hiei ketinggalan makin jauh. Dari sini dapatlah dilihat, bahwa pemuda itu benar-benar lihai dan meskipun usianya masih muda, ia sudah memiliki luakang yang tinggi. Tapi ilmu ringan Cheng Ekhok Ong tiada bandingannya dalam merimba persilatan. Biarpun mendukung manusia, ia tetap belum dapat disusul. Sesudah dua putara, tiba-tiba Cheng Su berhenti mengundak dan berteriak. Tio Lengko Su Siok, O E Ye Kiobu Su Siok, pergilah kedudukan Li Wiei dan memotong larinya musuh. Sun Liang Tin Su Siok, Li Beng Hiei Su Siok, cegatlah musuh dari kedudukan Cina Wiei. Bagaikan seorang panglimat, ia berteriak-teriak memberi perintah kepada belasan murid Go Diei untuk mencegat musuh dengan mengambil kedudukan Pet Kua. Orang dua Go Diei yang kehilangan pimpinan, sudah menuruti semua perintah itu, yang dikeluarkan dengan suara angker. Karena adanya pencegatan yang sangat rapat itu, Cheng Ekhok Ong tidak bisa lari putaran lagi dengan leluasa. Seria tertawa nyaring dia melemparkan tawanannya ke tengah udara dan kemudian kabur ke tempat lain. Biat Kot melompat dan kedua tangannya menyanggah tubuh muridnya yang melayang jatuh. Di lain saat, sayup-sayup terdengar suara si raja kelelawar. Hah, hah. Di antara orang muda banyak yang lihai, dengan mempunyai murid yang lihai itu, Biat Kot Lo Hiei sungguh tidak boleh dibuat permainan. Dengan berkata begitu, ia memuji kepandayan Song Cheng Su. Sementara itu Biat Kot berdiri terpaku dengan muka pucat pasi. Sebab murid yang dipeluknya ternyata sudah binasa, dengan luka bekas gigitan di leharnya. Dengan hati berduka, tanpa mengeluarkan sepatah kata semua orang berdiri di sekitar Biat Kot. Sesudah lewat beberapa lama, In L. I. E. Heng berkata dengan suara perlahan. Menurut katanya orang, Cheng Ekhok Ong selalu menghisap darah manusia. Cerita itu ternyata bukan omongan kosong. Biat Kot Suta I malu, marah dan sakit hatinya. Semenjak menjadi Chiang Bun Jin God B. Y. P. baru kali ini ia mendapat pukulan yang begitu hebat. Dua orang muridnya dengan beruntun telah dibinasakan musuh, tanpa bisa berbuat apapun jua. Sesudah berdiri bengong beberapa lama, ia mengawasi Cheng Su dan bertanya. Bagaimana kau tahu nama murid-muridku itu? Tadi Cheng Hiye Su Su telah memperkenalkan mereka kepada Teo Chu. Jawabnya. Hektometer, mendengar dan tak lupa lagi. Kata si nenek dengan suara perlahan. Gobi Yee Pei mana punya orang sepandai itu. Malam itu, waktu mengasuh dengan sikap hormat Cheng Su menghampiri Biat Kot dan berkata sambil membungku. Chiang Pue, bolehkan Bo Ampue memohon sesuatu yang tidak pantas? Kalau kau tahu tidak pantas, tak perlu kau membuka mulut. Kata si nenek dengan tawar. Ya. Kata pemuda itu sambil bertindak mundur dan kemudian duduk di samping Nli Heng. Murid-murid Gobi Yee merasa sangat heran. Mereka tak tahu apa yang mau diminta pemuda itu. Sebagai seorang yang berwatak sangat tidak sabaran, Teng Bin Kun segera mendekati dan bertanya. Saudara Song, apakah yang mau diminta Allahmu? Waktu mengajar ilmu pedang, ayahku pernah mengatakan bahwa pada zaman ini orang palileng lihai kiam hoatnya di dalam dunia adalah sucau kami, sedang yang kedua ialah Biat Kot Chiang Pue. Kiam hoat butong dan Gobi Yee masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Misalnya saja, pukulan Chiu Wieng Gou Hian, tangan menyapu lima kali tetap buhan, dari butong hampir bersamaan dengan Cheng Lo Siaw San, kudung tipis dan kipas kecil, dari Gobi Yee Pei. Tapi jika Chiu Wieng Gou Hian dikirim dengan menggunakan tenaga yang besar maka kelincahannya jadi berkurang dan tidak dapat menyamai Cheng Lo Siaw San yang tetap bisa mempertahankan kecepatannya. Seria Ia berkata begitu, ia menghunus pedang dan menjalankan kedua jurus itu. Tapi waktu menjalankan Cheng Lo Siaw San, gerakannya sangat tidak sempurna. Salah. Kata Teng Bin Kun sambil bersenyum dan mengambil pedang yang dicekal pemuda itu. Pergelangan tanganmu masih sakit dan tidak bisa mengeluarkan banyak tenaga. Katanya. Tapi kau lihatlah aku memberi contoh. Pemuda itu mengawasi dengan penuh perhatian. Sesudah Teng Bin Kun selesai dengan jurus itu, sambil menghelana pasia berkata. Ayahku sering mengatakan bahwa ia merasa menyesal belum bisa menyaksikan ilmu pedang gurumu. Hari ini Bo Ampue merasa sangat beruntung bisa mendapat kesempatan untuk menyaksikan pukulan Cheng Lo Siaw San dari Teng Susiok. Sebenarnya Bo Ampue ingin memohon petunjuk-petunjuk sutai mengenai beberapa hal dalam Kiam Hoat. Tapi karena Bo Ampue bukan murid Godie, maka tak dapat Bo Ampue membuka mulut. Biarpun berada di tempat yang agak jauh, Biat Kot sudah mendengar pembicaraan itu. Bahwa ia dianggap sebagai jago pedang nomor dua dalam dunia, sudah menggirangkan hatinya. Pada zaman itu, Tio Sem Hang dipandang sebagai gunung taisan atau bintang paktau dalam dunia persilatan dan ia dikagumi oleh semua orang. Biat Kot sendiri belum pernah mengandung maksud untuk menandingi guru besar itu, sehingga pendapat kalangan Butong bahwa ia adalah ahli pedang nomor dua sudah sangat memuaskan hatinya. Melihat jurus Cheng Lo Siaw San yang barusan dijalankan oleh Teng Bin Kunia merasa mendongkol sebab jurus itu masih jauh dari sempurna. Masakah Go Bi Ye Kiam Hoat hanya sebegitu? Maka itu, ia segera menghampiri dan tanpa mengeluarkan sepatah kata ia mengambil pedang yang tengah di Cekal Teng Bin Kun. Sesudah mengangkat pedang itu sampai merata dengan hidungnya, tangannya menggetar dan ujung pedang segera mengeluarkan suara ung-ung. Dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan, sembilan kali ia membulang balingkan senjata itu dengan kecepatan luar biasa. Tapi biarpun cepat, gerakan pedang dilihat dengan ngata sekali. Para murid Go Bi Ye mengawasi dengan mata membelalak. Sungguh indah, teriak In Li Heng. Sung Cheng Su sendiri memperhatikan setiap gerakan Sam Lil menahan nafas. Ia kagum bercampur kaget. Tadi dengan memberi pujian, ia sebenarnya hanya ingin menyenangkan hati si nenek. Tapi di luar dugaannya, Nia Kau Tua itu benar-benar lihai dan ia merasa takluk. Maka itu dengan setulus hati ia segera memohon beberapa petunjuk lain. Sekarang biat kot berlaku loyal. Semua pertanyaan dijawab dan dijelaskan seterang-terangnya, sedang di mana perlu nenek itu bersilat untuk memberi contoh-contoh. Semua murid Go Bi Ye memperhatikan itu tanpa bersikap. Banyak di antaranya, bahkan ada yang sudah mengikuti Sang Guru selama belasan tahun belum pernah melihat Kiam Hoat yang lihai itu dari gurunya. Ko Ji Ye dan Buk Ye berdiri di luar lingkaran penonton. Tiba-tiba si Nona berkata, Agu Koko, kalau aku bisa mempunyai ilmu ringan badan setinggi Ceng Ek Hokong biarpun mati aku merasa rela. Guna apa memiliki ilmu yang sesat? Kata Buk Ye. Menurut katanya In Liu Hiap, saban kali menggunakan ilmunya, Wia It Siau harus membunuh manusia. Perlu apa mempunyai ilmu siluman? Dalam pertempuran, manusia saling membunuh, kalau tidak membunuh tentu dibunuh. Kata Ko Ji Ye. Wia It Siau lihai dan dia berhasil membunuh murid Go Di Ye. Kalau dia kurang lihai, bukankan dia sendiri yang bakal dibunuh oleh si Nia Koutua? Di mataku, tak ada perbedaan antara partai lurus bersih dan golongan yang dikatakan sesat. Buk Ye tidak mengatakan suatu apa lagi. Sekonyong-konyong sebatang pedang berker depan di angkasa. Pedang itu adalah senjata Song Cheng yang kena dilontarkan oleh Biat Kout dengan pukulan Kiao Jiak Yeo Elyong, gesit bagaikan naga. Semua orang menungat dan mengawasi senjata itu. Tiba-tiba mati mereka melihat sinar api yang berwarna kuning di sudut timur laut yang jauhnya kira-kira belasan li. Dalam usaha untuk membasmi Mokau ke enam buah partai telah bersepakat untuk menggunakan anak panah api dari enam macam warna sebagai tanda mereka. Anak panah yang bersinar kuning itu adalah tanda Hong Tong Pei. Hong Tong Pei bertemu dengan musuh. Kata In Li Heng. Mari kita membantu. Mereka segera memburu kejurusan itu. Tapi sesudah melalui belasan li, apa yang ditemukan hanyalah pasir kuning. Apa oen loociampu ee dari Hong Tong Pei? Teriak In Li Heng. Apako loociampu ee? Teriakan itu menempuh jarak yang jauh, tapi tak mendapat jawaban. Sekonyong-konyong di sebelah barat muncul sinar kuning. Ah! Mereka pindah ke barat. Kata Cheng Hie. Dengan tergesa-gesa mereka memburu kejurusan barat. Tapi sesudah berlari-lari beberapa lama, mereka tetap tidak menemui manusia. Di tempat itu mereka hanya mendapatkan potongan bambu dan kertas yang hancur terbakar, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa anak panah api itu telah dilepaskan dari tempat tersebut. Semua orang jadi bingung dan mencoba memecahkan teka-teki itu. Cian Pue Tei, kita kena diakali. Tiba-tiba Song Cheng Su berkata. Lihatlah. Di atas pasir hanya terdapat tapak kaki seorang manusia. Kalau benar kawan-kawan Kong Tong Pei menemui musuh, yang kita lihat sedikitnya tapak empat atau lima orang. Mendadak Song Cheng Su ingat sesuatu. Celaka. Ia mengeluh. Kong Tong Pei benar diserang musuh. Ikutilah aku. Sehabis berkata begitu ia segera berlari-lari ke arah barat daya. Bagaimana kau tahu bahwa Kong Tong Pei telah bertemu dengan musuh? Tanyain Li Heng yang lari bersama dengan keponakannya. Anak panah api itu bukan palsu. Jawabnya. Anak panah api yang digunakan oleh ke-6 partai hanya dapat dibuat oleh tukang-tukang yang pandai dari Tiong Goan. Anak panah begitu tak bisa dibuat oleh tukang-tukang daerah Si Hek. Apakah kau ingin mengatakan bahwa seorang murid Kong Tong kena tangkap dan anak panah api itu dirampas dari tangannya? Tanya Seng Paman pula. Benar. Jawabnya. Sementara itu, pihak siluman telah memancing kita ke timur laut dan kemudian ke barat untuk membuat kita lelah. Menurut pendapatku, mereka berkumpul di sebelah barat daya, biat kot yang berada dalam jarak kita kira dua langkah dari mereka, dapat menangkap pembicaraan mereka. Ia mengangguk seraya berkata, Ku rasa tebakanmu tidak meleset. Kecuali biat kot, In Sieng, Sung Cheng Su dan beberapa murid yang berkepandaian tinggi, murid-murid Go Bie yang lainnya sudah sangat letih. Setelah melalui sekian li, di atas sebuah bukit pasir yang menghadang di depan tiba-tiba kelihatan seorang yang sedang berdiri dan seorang yang rebah di pasir. Biat kot mempercepat langkahnya dan setelah dekat, ia mendapati kenyataan bahwa kedua orang itu tidak lain dari bukia dan kojie. Ternyata dalam keadaan sibuk, orang-orang Go Bie sudah tidak memperhatikan kedua tawanan itu lagi, yang entah bagaimana bisa berada di sebelah depan. Mengapa kau berada di sini? Tanya biat kot. Di dalam hati ia merasa sangat heran. Apakah kedua setan kecil itu bisa berjalan lebih cepat? Kojie menyengir. Anak panah api itu terang-terang telah digunakan memancing musuh. Jawabnya. Kukira, bahwa biarpun orang-orang Go Bie tak sadar, bocah Shisong itu pasti akan menebak juga. Aku menduga pada akhirnya kalian semua tentu akan ke sini. Agu Koko, bukankah benar begitu? Bukie mengangguk. Kami sudah berada di sini lama sekali. Katanya sambil tersenyum. Kalian sangat capek bukan? Setan kecil. Bentak biat kot. Kalau kau sudah menduga begitu mengapa tidak cepat-cepat memberitahukan kepada kami? Eh, eh, mengapa kau marah? Kata si Nona. Mengapa kau tak minta pendapatku? Andai kata aku memberitahukan kepada kau, kau tentu tak akan percaya. Kau tentu lebih suka berlari-lari ke sana sini. Biat kot gusar, tapi ia tak bisa mengatakan apapun Jua dan ia pun tak bisa menghajar Nona itu tanpa alasan. Pada saat itulah, di sebelah barat daya seolah-olah terdengar suara bentrokan senjata yang sangat banyak. Perlu apa kau bergusar terhadapku? Kata Koujie. Kawan-kawanmu sedang menghadapi bahaya. Biat kot dan yang lain tidak lagi memperdulikan Koujie yang berlidah tajam dan dengan tergesa-gesa mereka menuju ke arah barat daya. Makin dekat suara pertempuran jadi makin hebat. Di antara bentrokan senjata terdengar juga teriak dari orang-orang yang terluka. Beberapa saat kemudian mereka terkesiap karena dari jauh mereka melihat suatu pertempuran besar-besaran. Masing-masing pihak mempunyai kekuatan beberapa ratus orang dan mereka sedang bertempur mati-matian. Pihak musuh terdiri dari bendera-bendera Suye Kim, Emas Murni, Ang Sui, Air Besar, dan Lian Hui-e. Kata In Li Heng. Hong Tong Pei sudah berada di sini. Hwa Asan Pei dan Kun Lun Pei juga sudah tiba. Tiga bendera melawan tiga partai, Sujie mari kita turut menyerbu. Sambil berkata begitu, ia mengibaskan pedangnya yang mengeluarkan suara mengaung. Tunggu dulu. Kata Cheng Su. Kita tunggu sampati datangnya para paman dari Godwiyye Pei. Seumur hidup Bukye belum pernah menyaksikan pertempuran yang begitu besar dan begitu hebat. Dengan hati sedih ia mengawasi manusia yang saling membunuh itu. Di dalam hati kecilnya, ia tidak mengharapkan kemenangan pihak manapun juga, karena pihak yang satu adalah partai mendiang ayahnya sedang pihak yang lain adalah golongan mendiang ibunya. Selagi menunggu murid-murid Godwiyye yang ketinggalan di belakang, tiba-tiba Cheng Su menuding ke arah timur. Liok Shok lihat. Katanya. Di sebelah sana terdapat sejumlah besar musuh yang sedang menunggu untuk menerjang sewaktu-waktu. Bukye mengawasi ke arah yang ditunjuk Cheng Su. Benar saja, pada jarak beberapa puluh tombak dari gelanggang pertempuran, terdapat tiga pasukan berkuda, setiap pasukan terdiri dari seratus orang lebih. Mereka semua berbaris dengan rapi, siap sedia untuk segera menerjang. Pada saat itu kedua belah pihak tengah berperang dengan kekuatan yang hampir imbang. Kalau ketiga pasukan berkuda itu menyerbu, orang-orang Hong Tong, Hwe Asan dan Kun Lun pasti akan kewalahan. Tapi mengapa mereka tidak lantas menyerang? Biat Kot dan Li Heng heran bercampur kuatir. Mengapa mereka belum juga bergerak? Tanya si nenek kepada Cheng Su. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Entahlah. Jawabnya. Aku tak dapat menebak. Mendadak Ko Jie tertawa geli. Mengapa kau tak dapat menebak? Tanyanya. Bukankah hal itu terang bagaikan siang? Paras muka Cheng Su berubah merah tapi ia membungkam. Biat Kot sebenarnya ingin sekali meminta pendapat Ko Jie tapi ia merasa tak enak untuk membuka mulut. Tapi In Li Heng yang sabar dan luas pengalamannya berkata, Aku mohon petunjuk Nona. Ketiga pasukan itu mestinya pasukan Pah Bie Kau. Terang si Nona. Biarpun Pah Bie Kau merupakan cabang dari Mokau, tapi pihak Pah Bie telah bentrok dengan Chiang Kie Su dari lima bendera Mokau. Maka itu, andai kata kalian dapat membasmi musuh, diam-diam mintian Cheng pasti akan merasa girang, sebab dengan demikian, ia mempunyai kesempatan untuk menduduki kursi Kau Wacu dari Mokau. Biat Kot dan Cheng Su lantas saja tersadar. Terima kasih atas petunjuk Nona. Kata Butong Liu Hiap. Ketika murid-murid Gou Bie sudah menyusul dan mereka berdiri di belakang Biat Kot, Seng Siaw Hiap. Kata Cheng Hie. Dalam mengatur barisan, kami tidak menandingi kau. Sekarang kau harus memimpin kami dan kami akan menaati semua perintah. Demi kepentingan bersama, jangan kau berlaku sungkan. Liu Xiaok. Kata pemuda itu tergugu. Mana Siaw Tit sanggup menerima kedudukan itu? Sudahlah. Kata Biat Kot. Jangan rawal dengan segala adat istiadat kosong. Cheng Su mengangguk dan dengan matah, tajam ia memperhatikan jalannya pertempuran. Ketika itu Kun Lun Pei berada di atas angin. Pertempuran antara Hwe Asan Pei dan Ang Sui Kie kira-kira berimbang, sedang Hong Tong Pei makin lama jadi makin terdesak. Rombongan partai itu sudah terkurung oleh orang-orang liat Wee Kie yang mulai membasmi sepuas hati. Mari kita terjang Suye Kim Kie dari tiga arah. Kata Cheng Su. Dengan mengetpalai beberapa paman, Sutai menyerang dari Tenggara. Liu Xiaok menyerbu dari barat, sedangkan Cheng Hie Su Xiaok dan Bo Am Pue sendiri akan menerjang dari barat daya. Tapi keadaan Kun Lun Pei tidak perlu ditolong. Kata Cheng Hie Heran. Yang sedang menghadapi bencana adalah Hong Tong Pei. Kun Lun Pei sudah berada di atas angin dan jika kita membantu, dalam sekejap kita akan dapat membasmi seluruh Suye Kim Kie. Terang Cheng Su. Sesudah Suye Kim Kie dikalahkan kedua bendera yang lain pasti akan mundur sendirinya. Sebaliknya, kalau kita menolong Hong Tong, kita harus melakukan pertempuran yang hebat dan lama. Bagaimana kalau dengan kesempatan itu, Peh Bie Kau menyerbu dan mengurung dari berbagai jurusan? Sung Xiao Hiap benar.